Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Maulida Rahma dengan NIM 2205516011 Program Studi S1 Management, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tikubang, Unisbang, Semarang Pada kesempatan hari ini, saya akan mempresenasikan hasil penelitian skripsi saya Yang berjudul pengaruh pendidikan kewirausahaan, etikasi diri dan juga ciri-ciri kepribadian terhadap niat berwirausaha mahasiswa di kota Semarang Baik, untuk pembahasan bahan pertama mengenai latar belakang Populasi manusia di dunia semakin meningkat jumlahnya dari hari ke hari Peningkatan populasi yang tidak diiringi dengan peningkatan pertumbuhan kesempatan kerja mengakibatkan masalah pengangguran Salah satu penyumbang besarnya angka pengangguran merupakan dari lulusan-lulusan bergubungan tinggi yang lebih berorientasi untuk menjadi karyawan Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, diketahui bahwa niat adalah prediktor terbaik untuk perilaku seseorang untuk menjadi wirausahawan Penelitian ini memiliki tujuan menilai pendidikan kewirausahaan, etikasi diri dan juga ciri-ciri kepribadian Penelitian ini memiliki tujuan lain yaitu untuk menilai niat kewirausahaan dapat berbeda karena latar belakang keluarga Selanjutnya tujuan penelitian Yang pertama, penelitian ini untuk memuji pengaruh pendidikan kewirausahaan terhadap niat berwirausaha mahasiswa di kota Sumarang Yang kedua, penelitian ini untuk memuji pengaruh etikasi diri terhadap niat berwirausaha mahasiswa di kota Sumarang Untuk tujuan yang ketiga, penelitian ini untuk memuji pengaruh ciri-ciri kepribadian terhadap niat berwirausaha mahasiswa di kota Sumarang Yang terakhir, yang keempat penelitian ini untuk memuji pengaruh variabel moderator latar belakang keluarga terhadap niat berwirausaha mahasiswa di kota Sumarang Untuk bab ketiga, mengenai metode penelitian Objek penelitian dilakukan di perguruan tinggi yang ada di kota Sumarang Perguruan tinggi tersebut yaitu Universitas Stikubang Uni Semarang, Universitas Negeri Semarang, Universitas Sultan Agung Semarang, Universitas Semarang, UIN Maliu Sama Semarang, Universitas Diponegora Semarang, Universitas Ifat Semarang, Universitas PGRI Semarang Universitas Dianus Wantoro Semarang dan juga Politeknik Negeri Semarang Populasi pada penelitian ini adalah mahasiswa yang berada di 10 perguruan tinggi tersebut Pada penelitian ini menggunakan metode convenience sampling Kuesioner disebar pada 150 mahasiswa aktif minimal semester 4 Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang disebar kepada mahasiswa dari 10 perguruan tinggi berdata yang digunakan oleh peneliti selain kuesioner tersebut yaitu jurnal, internet, dan juga dokumen Analisis regresi linear berdata digunakan untuk mengetahui variable yaitu pendidikan kewirausahaan, efikasi diri, dan juga ciri-ciri kepribadian terhadap variable terikat yaitu niat berwirausaha mahasiswa Bagmat hasil dan pembahasan Kemudian hipotesis pertama, nilai simp untuk pengaruh pendidikan kewirausahaan atau X1 terhadap Y, niat berwirausaha mahasiswa adalah sebesar 0,038 Yang mana kurang dari 0,05 Sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 diterima yang berarti terdapat pengaruh pendidikan kewirausahaan terhadap niat berwirausaha mahasiswa Untuk pengujian hipotesis kedua, nilai simp untuk pengaruh efikasi diri terhadap Y, niat berwirausaha adalah sebesar 0,000 Itu kurang dari 0,05 Sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 diterima yang berarti terdapat pengaruh X2, efikasi diri terhadap niat berwirausaha Untuk pengujian hipotesis ketiga, nilai simp untuk pengaruh ciri-ciri kepribadian atau X3 terhadap Y adalah 0,000 kurang dari 0,05 Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga diterima yang berarti terdapat pengaruh ciri-ciri kepribadian terhadap niat berwirausaha mahasiswa Kemudian ada uji homogenitas men-witni Uji ini untuk menguji variabel moderator latar belakang keluarga terhadap niat berwirausaha mahasiswa Dari tabel diperoleh hasil sebesar lebih dari 0,05 Maka H0 tidak dapat ditolak atau HA tidak dapat dirima atau varian kedua kelompok sama atau disebut dengan homogen Artinya, tidak terdapat perbedaan niat berwirausaha antara keluarga yang berlatar belakang wirausaha dengan mahasiswa dengan keluarga latar belakang non-wirausaha Terakhir, mengenai kesimpulan implikasi dan keterbatasan Kesimpulannya, pendidikan kewirausahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat berwirausaha mahasiswa di kota Semarang Yang kedua, efekasi diri memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap niat berwirausaha mahasiswa di kota Semarang Yang ketiga, ciri-ciri kepribadian memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap niat berwirausaha mahasiswa di kota Semarang Selain ketiga temuan tersebut, penelitian ini juga menemukan bukti bahwa tidak ada perbedaan niat berwirausaha antara mahasiswa yang berlatar keluarga berwirausaha dengan keluarga non-wirausaha. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh, merupakan data primer yang disebarkan kepada responden menggunakan kuesioner, sehingga peneliti kesulitan untuk mengontrol kejujuran responden dalam mengisi kuesioner. Sekian presentasi penelitian skripsi saya mengenai pengaruh pendidikan kewirausahaan, efikasi diri, dan juga jiri-jiri kepribadian terhadap niat berwirausaha mahasiswa di Kota Semarang. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan terima kasih.